Kami amat berbahagia dapat jumpa Farel dan tim semalam Hmm, Ujang juga bisa membayangkan itu Halo Iya, mbak Yakimi Mbak Yakimi ya mbak Suaminya itu bilang juga kalau misalkan gak sampai ketemu sama Farel di Malaysia Mereka akan nekat ke Banyuwangi guys Di videonya itu bilang seperti itu Hai Palok, balik lagi bersama Ujang Halu di reaction video vlog dan music Aduh, sorry ya Ujang pake baju kayak ginian Balinya sekarang lagi panas guys ya Oke, ternyata fans Pareprayoga dari Malaysia itu Pada komen juga ya di videonya Ujang yang barusan di upload itu Dan ini ada juga fans Pareprayoga yang rela menunggu 2 jam di depan hotelnya Pareprayoga Akhirnya mereka bertemu ya guys Udah DM Kang Ujang tapi Om Rais lagi rehat Aku aja tunggu depan hotel 2 jam Alhamdulillah Terwujudkan bisa ketemu bocil sampai tak peluk Ini kalau kesalahan nih Membayang ini tuh ada videonya ya di upload di akun Pareprayoga dailyaktif.tv Dan sudah bertemu Soalnya di profilnya itu kelihatan foto wajahnya itu sama mirip ya Terus disini juga ada Ibu Ani ya Ibu Ani ini yang sama abangnya itu yang ketemu sama Parel yang nyebutin sama Ujang juga nih dia Beliau ini komen juga disini ya Nah Rusnani Yaakub ingin sama-sama sama Ujang ke Banyuwangi Masya Allah Mudah-mudahan ya Bu suatu saat kita bisa bertemu dan bisa bareng-bareng ke rumahnya Parel ya Oke, oke Kami amat berbahagia dapat jumpa Parel dan tim semalam Ujang juga bisa membayangkan itu pasti bahagia banget bisa ketemu dengan Parel kan Dan itu momennya pertemuan pertama Dan Ujang ucapkan terima kasih banyak untuk fans-fansnya Pareprayoga Asal Malaysia yang sudah menyempatkan diri untuk bertemu dengan Parel Ujang juga tak lupa mengucapkan terima kasih juga Karena fans atau follow Malaysia juga selalu meramaikan konten-konten Ujang Dan selalu menonton konten-konten Ujang mengenai Pareprayoga Nah guys, jadi di kesempatan kali ini Ujang Halu akan kembali menonton momen ketika salah satu fans Pareprayoga yang satunya lagi yang sampai menunggu 2 jam di depan hotel Pareprayoga akhirnya bisa ketemu ya Ini Ujang tidak tahu benar atau salah ya Ini Ujang tidak tahu benar atau salah ya Momennya itu ketika Pareprayoga hendak pulang ke Jakarta ya Sebentar kita cari dulu videonya Nah ini dia Apakah Mbak yang menunggu sampai 2 jam di depan hotelnya Pareprayoga Apakah Mbak yang ini kah yang menunggu sampai 2 jam di depan hotelnya Pareprayoga Mbak yang ini ya Mbak ya Mbak yang ini soalnya Ini saya fotokin Profil di akun Di akunnya sama Fotonya Wajahnya Satu dua tiga Satu dua tiga Tapi gak tahu Ujang ini Mbak ini asli warga Malaysia kah atau Sama-sama Iya kan benar ya Mbak ini ya Ini kita di Bandara Kuala Lumpur Mau menuju ke Jakarta Oke Loh si Pareng kadang semalam ya Gak bisa tidur dia gabut Iya dengar Dilan sih Rel ibu yang Berasal dari Kelantan itu Loh bukan main seneng banget ketemu kamu ya Sama Mbak yang satunya lagi yang sampai nunggu 2 jam Hanya untuk bertemu dengan Parel luar biasa loh Itu nunggu 2 jam itu bukan main ya Menggabutkan dan membosankan Tapi dengan usaha dengan kesabaran Karena kesempatan tidak datang dua kali ya guys ya Ini kesempatan mereka tidak jauh-jauh harus ke Banyuwangi Bisa bertemu dengan Parel gitu di Malaysia Boleh foto tak Anak saya nge-fense Keluar lagi Itu Ibu Ani yang bersama suaminya itu ya Keren Sampai Suaminya bilang ngejanjiin Parel-Proyoga Lo jalan-jalan katanya Apa ya Bicaranya tuh Kalau gak salah Kalau Sempat Tidak aja jalan katanya gitu Tapi kan karena Parel-Proyoga disini terbatas nih Waktunya gak sampai beberapa hari Satu hari saja Satu hari satu malam Itu ngejanjiin loh Masalah tempat tidur Kaliannya saya punya lima bilik Satu hari lima kamar Dijanjiin loh jalan-jalan Bukan seorang sembarangan loh Cubit dia Cubit-cubit tangannya Siapa yang main cubit-cubit om Nus 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 ngantuk Ngopi dulu Nus Tapi ada juga loh Yang Kalau Malaysia Yang DM Semalam tuh sama Ujang ya Dia pengen ketemu sama Parel Tapi katanya lagi ada acara Katanya jadi gak bisa Mungkin bentrok gitu ya Ya Ujang juga disitu bilang Tidak apa-apa mbak Kata Ujang Kalau misalkan tidak sempat Jangan memasakkan Katanya juga dia bingung Mungkin ini kesempatan Buat ketemu Parel Tapi dia ada acara Kan jelas sama Ujang Kayaknya tak bisa untuk ketemu Terus itu si ibu Ani sama suaminya Itu bilang juga Kalau misalkan gak Sampai ketemu sama Parel Di Malaysia Mereka akan nekat ke Banyuwangi Guys Di videonya itu bilang Seperti itu Jika tak bertemu dengan Parel Kami ke Banyuwangi Katanya gitu Wow Nekat mereka Karena Mereka udah ngikutin Parel Tuh Gak sebentar Satu tahun Sama lah sama Ujang ya Satu tahun ngikutin Parel Ujang juga ikut seneng gitu Fans-fansnya Parel Mendapat kesempatan Untuk ketemu dengan Parel Oke guys Terima kasih buat kalian Yang menyempatkan mampir lagi Sampai ke menit ini Dan Ujang juga ucapkan Selamat untuk Para fans Parel Yang kemarin malam Sempat bertemu dengan Parel Semoga semuanya Sehat-sehat selalu Dan berbahagia selalu Dan buat Palop-Palop juga Ujang doakan Semoga kalian dan keluarga Dalam keadaan sehat terus ya Ujang lalu pamit dulu Semoga kalian terhibur Next Ujang lanjutin lagi Sampai jumpa